Rekonstruksi penyelurupan sabu satu ton asal Taiwan pada Kamis sore, para tersangka peragakan 36 adegan. Peran Lin Minghui yang telah tewas tertembak saat pengerbekan digantikan petugas kepolisian. Rekonstruksi menunjukkan pot pelaku menunggu di bibir pantai belakang Hotel Mandalika, Serang, Banten. Sedangkan sabu dibawa ke daratan gunakan perahu karet yang dikemudikan oleh para ABK Wanderlust. Kelompok yang di kapal dengan kelompok penerima barang yang di darat ini memang mereka lah orangnya. Jadi ini salah satu poin kita untuk munci mereka supaya keterangan di pengadilan nanti bisa sesuai semua. Kamis 13 Juli lalu polisi menggerebek jaringan pengendar sabu internasional di Dermaga Hotel Mandalika di kawasan wisata Anyer Serang, Banten. Sabu seberat satu ton diamankan dalam bentuk 51 karung yang disebar ke dua mobil dan satu kamar di hotel. Penjadikan berkembang hingga para ABK kapal Wanderlust pun ditangkap polisi berkat kerjasama internasional dengan kepolisian Taiwan. Terima kasih. Terima kasih.